Gua suka di bagian back systemnya, yang mana back system ini bisa disetting menyesuaikan ukuran tinggi dari torso gua atau punggung gua. Begitupun lu nanti yang punya tas ini, bisa disesuaikan dengan ukuran tinggi dari punggung lu atau torso lu. Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gua Bang, EQTV! Sekarang tuh banyak banget brand-brand baru di brand outdoor. Dan memang brand-brand baru ini, kualitasnya itu nggak kalah menarik dan nggak kalah bagus. Walaupun harganya memang dari brand-brand baru ini, pasti dimulai dengan harga-harga murah atau diskon-diskon yang lumayan besar. Salah satunya adalah ini. Ini adalah tas carrier dari Watermount. Jadi untuk si Watermount ini, produknya bukan pertama kali gua review. Bahkan kemarin ketika gua naik ke Gunung Argo Puro, gua pake jaket Watermount ke sana untuk menahan curah hujan di Gunung Argo Puro. Udah ada videonya, silahkan lu cek aja di video sebelumnya. Tes jaket Gunung Watermount Active di curah hujan di Argo Puro. Sekarang ini produk terbaru dari Watermount. Jadi si Watermount ini ternyata pergerakannya cepat banget nih. Karena memang dari produk-produk yang sebelumnya itu, peminat itu banyak. Termasuk tas carrier ini. Gua kira produk baru itu belum ada yang beli, tapi di Shopee itu udah gua cek 30 orang-an yang beli. Jadi menarik nih. Ini harga normalnya Rp550.000, cuma lagi diskon di Watermountnya itu menjadi Rp425.000. Kita lihat, ketika lu nantinya mengeluarkan uang Rp425.000, produk ini worth it atau nggak? Atau malah jelek atau malah bagus? Jadi ini untuk ukurannya ini 50 plus 10 atau 60 liter. Jadi ini Watermount Expedition 50 plus 10 liter. Jadi ketika lu nantinya pake tas gunung ini, kemungkinan bisa dipake di 3 sampai 5 harian. Kita lihat dari bahan yang dipake disini. Lu bisa lihat bahannya. Jadi bahan yang dipake disini tuh bukan bahan yang sembarangan. Artinya ini pake bahan polyester dan bahan-bahan ini sering gua liat juga. Seringnya sih gua liat di bahan-bahan si Consina, pake bahan-bahan kayak gini. Jadi ada bahan kayak honey-nya gitu disini untuk si motifnya. Jadi ketika nantinya lu pegang tas ini atau punya tas ini, aman. Bahannya itu pake bahan yang udah ideal dan udah standar lah. Nah disini ada 2 bahan sebetulnya. Yang satu bahan yang honey dan yang satu bahan yang polos disini. Ini pake bahan yang lebih tebal dan di bawahnya juga pake bahan yang lebih tebal. Jadi ketika nantinya lu takut bahan atau bagian carrier ini mudah untuk sobek, tapi jangan takut. Karena memang disini bahannya dikasih lebih tebal. Kalau nggak salah warnanya itu ada warna hitam, terus hijau, terus nanti lu lihat aja di dekskripsi video ini untuk pilihan warna-warnanya. Kita mulai dari fitur-fiturnya dulu karena kalau dari bahan itu udah ideal dan untuk harga Rp 425.000, ini udah oke banget lah untuk bahan yang dikasih disini. Kita ke bagian kepalanya disini, bagian atas itu ada logo Watermon disini. Ada logo Watermon dan disini nggak ada fitur apa-apa. Cuman di atasnya ini ada tali. Ini tali yang memakai bahan webbing yang biasanya digunakan untuk penyimpanan matras sih biasanya di atas ini. Cuman gue agak kurang suka aja kalau nyimpan matras di atas. Ini bisa disimpan untuk barang-barang lain mungkin yang emang bisa direkatkan disini. Terus kalau kita ke bagian belakang, disini tentunya ada toplet atau ruangan di bagian kepala carrier. Nah, di bagian kepala ini dikasih lebih besar terasanya tuh. Jadi dikasih disini tuh ruangannya lumayan besar. Ketika nantinya lu mau menyimpan fly seat atau menyimpan jas hujan bisa di dalam sini. Karena memang dikasih ruangan yang lumayan besar. Dan resletingnya ini udah pake resleting SBS. Jadi SBS itu memang masih di bawah ya kakak. Cuman udah bagus juga. Arey pun memakai resleting SBS. Jadi kalau emang lu mempertanyakan kualitas resletingnya takut rusak dalam jangka panjang. Ini udah pake SBS untuk resletingnya. Udah punya merek dan udah punya kredibilitas yang bagus lah. Di bagian toplet dalam kita lihat dikasih ruangan atau enggak. Nah, di bagian toplet dalam ternyata enggak dikasih ruangan. Jadi ketika lu nantinya punya tas ini, di bagian kepala carrier ini hanya ada satu ruangan yaitu di bagian toplet luar. Nah, di bagian penutupan carrier ini, ini salah satu penutupan carrier yang gue suka. Biasanya ada beberapa carrier yang memang memakai si tali serut aja di sini. Tapi di sini ketika tali serutnya mungkin nanti sudah rusak atau gimana pun kondisinya nanti, ini bisa dikunci lagi menggunakan tali webbing di sini. Jadi tali webbingnya atau pengunciannya ini double di sini. Nah, di sini pake tali serut yang memang untuk si ininya agak kurang lancar gitu ya. Dan talinya ini terasa lebih kecil tuh. Gue agak takut untuk putus sih untuk si talinya. Karena memang biasanya itu tali-tali yang untuk diserut di sini tuh dikasih diameter yang besar. Kalau ini tipis. Dan di sininya bagus nih warnanya dan pengunciannya juga udah bagus. Jadi memang tidak mudah copot. Dan di sini dikasih bagian atas itu lebih besar. Jadi ini belum gue packing secara full. Jadi ketika nantinya lo mau menyimpan barang-barang atau menambah persediaan barang di atas ini, masih bisa dikasih masih luas nih ruangannya. Tuh, jadi memang tas ini bisa menambah volume. Sedikit volume di bagian atas. Karena memang dikasih lebihan kain yang lumayan besar di sini. Kita sekarang ke bagian depan. Nah di bagian depan ini terlihat ada dua resleting nih. Gue kira ini resleting di ruangan yang sama. Tapi ternyata enggak. Kita mulai dari resleting yang kanan dulu. Ketika lo buka resletingnya, ini menuju ke ruangan utama. Atau bisa dibilang ini quick access nih. Jadi ketika lo mau mengambil barang-barang yang posisinya di bawah sini nih atau di tengah sini, nggak perlu dari atas. Dari sini aja dibuka resletingnya. Tangan lo bisa masuk di sini. Tinggal ambil barang-barangnya. Nah itu untuk resleting yang kanan. Resleting yang kiri bukan quick access. Tapi front pocket atau ruangan di bagian depan. Jadi di sini dikasih ruangan bagian depan yang memang tidak terlalu besar. Tapi bisa menyimpan beberapa barang-barang di sini. Kayak mungkin jasujan bisa juga. Tapi jangan terlalu tebal-tebal. Karena memang di bagian depan sini, kerasanya nggak bisa nyimpan barang-barang yang agak banyak. Karena memang pakai bahan yang kaku gitu. Pakai bahan utamanya. Keuntungannya ketika lo punya front pocket pakai bahan kaku kayak gini. Atau pakai bahan utamanya itu, tidak mudah sobek ketika terkena ranting. Ada juga tas gunung. Seperti tas gunung bigi kemarin dari Arei itu kan pakai bahan elastis. Keuntungannya ketika lo punya front pocket pakai bahan elastis itu, bisa menyimpan barang-barang banyak. Tapi mudah sobek ketika terkena ranting. Ini penyimpanannya memang tidak banyak. Tapi akan kuat karena memang tidak mudah robek. Karena pakai bahan dari bahan utama dari carrier ini. Nah di bagian bawah sini ada quick access lagi untuk mengakses barang-barang paling bawah nih. Nah jadi ketika nantinya lo punya tas ini. Ini salah satu tas yang memang fiturnya ini sudah memakai quick access. Yang mana quick access ini bisa mengambil untuk beberapa barang di bagian bawah. Seperti tenda-tenda di bagian sini. Terus sleeping bag di bagian sini. Jadi ketika nantinya lo sampai tepat kem. Lo nggak perlu mengeluarkan tenda dengan mengeluarkan barang-barang yang atas dulu. Karena memang di sini ada quick access untuk pengambilan tenda. Untuk lo yang biasa mengambil tenda atau menyimpan tenda di bagian bawah. Jadi sebetulnya untuk quick access di bagian bawah ini salah satu poin penting ketika gue memilih carrier. Karena memang gue selalu menyimpan tenda itu di bawah. Dan nanti ketika nyampe tepat kem ya bisa gue ambil secara mudah di bagian bawah sini. Dan di tengah sini nanti ada sekat untuk memisahkan barang-barang yang di tengah. Dengan barang-barang yang di paling bawah posisinya. Jadi untuk fitur di bagian atas, di bagian depan sama di bagian bawah ini. Fitur yang umum sebetulnya di carrier-carrier lain pun ada. Cuman yang membedakan sedikit adalah adanya quick access di bagian tengah sini. Karena memang tidak semua carrier itu punya quick access di bagian tengah. Biasanya quick accessnya itu hanya di bagian bawah aja. Dan yang gue lihat di sini nggak ada holder untuk tracking pool nih. Jadi tadi gue cari tuh ternyata nggak ada holder untuk tracking pool. Tapi memang masih bisa menyimpan tracking pool. Nyimpennya di mana? Bisa nyimpen di tali kompresi yang ada di kanan atau di kiri sini nih. Jadi di sini ada tali kompresi yang panjang. Dan memang ada dua di sini. Jadi tali kompresi ini selain untuk lebih memadatkan si carrier di kiri kanannya. Ini bisa digunakan untuk penyimpanan tracking pool. Tinggal disilip ke sini aja nih. Nah yang gue suka juga si tali kompresinya ini gede. Sehingga lu bisa menyimpan matras lipat atau matras karet atau matras aluminium foil di sini. Karena memang ada beberapa carrier yang hanya ngasih tali kompresinya itu pendek. Sehingga nggak bisa menyimpan matras di bagian kanan atau kiri. Ini panjang jadi aman. Bagian kanannya pun ada satu side pocket yang lumayan besar. Tapi di sini nggak pakai bahan-bahan elastis untuk penyimpanan tumblernya di sini. Nah jadi ketika nanti diameter tumblernya agak besar. Di sini agak susah masuk. Sehingga kalau emang mau mudah untuk masuk. Ketika melakukan packing di bagian sini nih. Lurusan tumbler ini jangan terlalu padat. Biar tumbler itu bisa masuk. Karena memang ketika pakai bahan-bahan kayak gini. Bahan-bahan kaku kayak gini ya konsekuensinya. Nah itu tidak se-elastis bahan-bahan yang kayak mesh elastis gitu. Tapi enaknya nggak mudah untuk robek di bagian kanan sama kiri sini. Jadi gue perhatiin memang si Watermon ini lebih mengutamakan awet dalam jangka panjang. Kelihatan dari front pocket dan side pocketnya ini pakai bahan-bahan yang kuat dalam jangka panjang. Tidak pakai bahan-bahan yang mudah sobek seperti mesh yang elastis gitu. Ini kiri-kanan sama ya. Jadi kiri-kanan itu nggak ada fitur yang berbeda. Salah satu kelebihan dari tas ini. Back systemnya ini adjustable. Jadi ketika lu memilih back system itu ada back system yang adjustable dan non-adjustable. Apa itu? Jadi kalau emang non-adjustable nggak bisa dirubah untuk ukuran tinggi atau lingkar pinggang dari carrier ini. Ini bisa disetting di bagian tingginya. Jadi bisa disesuaikan dengan torso badan yang lu punya. Artinya bisa disesuaikan dengan ukuran punggung lu. Khususnya di bagian tingginya. Kalau lihat di sini, ini ada settingannya nih. Walaupun memang tidak dikasih label mana ukuran S, mana ukuran M, mana ukuran L. Yang pasti semakin bawah itu semakin kecil. Berarti S, semakin atas itu semakin besar. Berarti L atau bahkan XL di sini. Jadi di sini tinggal lu setting aja. Kalau memang lu ngerasa settingan torso-nya ini kurang pas nih. Kepanjangan untuk ukuran ke atasnya. Tinggal lu setting di sini. Lu buka bahan velcro ini. Lu kendorin dulu di bagian solder strap-nya. Tinggal lu tarik di sini. Nah, tinggal lu pilih ukuran mana yang memang sesuai dengan punggung lu. Di sini gue coba setting untuk di bagian bawah sini nih. Ini kan tadi gue setting di bagian kedua. Kita coba di bagian ketiga di sini. Nah, bisa untuk si pemasangan ininya. Kan ini pasti segini nih ruangannya nih. Ini lebih enak 3 garis sekaligus nih untuk lu ambil. Biar lebih kuat, nggak mudah untuk copot di sini. Nah, tinggal ditutup ke sini. Tinggal dipasang untuk perekatnya. Jadi lu jangan ragu nantinya ini takut si carrier-nya ini torsonya nggak cocok di punggung gue bang. Takut kepanjangan. Ini bisa di setting. Mau lebih pendek bisa, mau lebih tinggi juga bisa. Jadi ini salah satu keunggulan. Nggak semua tas punya settingan di bagian back system-nya. Rata-rata kita yang harus menyesuaikan dengan ukuran back system. Apalagi di panjangnya. Ini carrier-nya bisa menyesuaikan ukuran torso lu nantinya. Sekarang bakal gue cobain back system yang ada di Watermount Expedition ini. Karena percuma, walaupun bisa di setting kalau nggak nyaman. Makanya tetap poinnya nyaman atau nggak. Gue coba dulu. Ini udah kerasa meluk banget. Karena memang busanya tebal di sini. Gue coba untuk setting di tali dada dulu. Oke. Terus gue coba setting di ininya. Nah ini salah satu tali hip belt yang kurang gue suka. Karena di sini harus setting dua kali. Gue sukanya yang satu tarikan aja. Tapi keuntungannya punya settingan kayak gini ya tidak mudah untuk berubah sendiri untuk settingannya. Tapi gue pribadi sih agak ribet aja ngerasanya gitu. Tergantung lu yang pakai. Oke. Nah ini. Wah ini kerasa banget sih beluknya. Bentar. Ini kayaknya kurang kenceng sedikit. Oke. Jadi ini back systemnya udah. Carenya udah gue pakai. Jadi ini gue bisa ngerasain. Back systemnya itu nyaman atau nggak. Ternyata settingan yang udah kita rubah tadi. Ini semakin nyaman. Karena memang di torso gue. Ternyata settingan yang sekarang itu lebih pas. Kalau memang si shoulder strapnya itu di. Posisinya di atas itu mungkin kurang pas. Ternyata posisi yang tadi udah kita setting itu. Lebih pas di ukuran tinggi punggung gue. Atau torso gue. Nah. Di sini gue bakal jelasin. Di bagian shoulder strap dulu nih. Jadi bagian shoulder strap ini bisa lo liat nih. Ini kan busanya tebal nih. Ini busanya tebal banget nih. Nah ini terasa banget untuk si bantalannya ini. Tidak terlalu empuk. Tapi padat gitu untuk si busanya. Jadi ada busa-busa yang memang kayak. Empuknya itu kayak angin gitu. Ngempos gitu. Kalau ini empuknya lebih kepada padat. Itu biasanya akan lebih awet dalam jangka panjang. Untuk si busa yang memang empuknya itu bukan empuk-empuk yang angin. Tapi lebih padat. Density-nya itu lebih padat. Jadi ini kemungkinan untuk busa shoulder strapnya. Akan lebih awet. Dan untuk dipakai berjam-jam. Tiga jam atau empat jam. Tidak mudah untuk terasa sakit. Atau pedas di bagian pundaknya. Sekarang kita ke bagian busa-busa yang menempel di punggung gua. Nah ini busa yang menempel di punggung ini. Justru busanya ini terasa lebih empuk dibandingkan shoulder strap tadi. Nah ini nih. Jadi ketika gua tekan kayak gini si carriernya. Itu terasa banget untuk bantalannya. Semoga busa yang ada di sini dalam jangka waktu perjalanan pemakaian. Tiga jam, empat jam itu tidak terasa pegal di bagian punggungnya. Biasanya busa-busa kayak gini tuh empuk di satu, dua jam ke depan. Untuk tiga jam, empat jam nantinya udah kerasa agak tipis. Seperti terasa tipis. Bukan tipis beneran. Tapi seperti terasa tipis. Karena memang kita udah jalan capek banget tuh tiga jam, empat jam gitu. Tapi untuk pemakaian awal, kayak gua pertama kali pake kayak gini. Ini terasa banget untuk bantalannya empuk banget. Semoga untuk pemakaian di jam-jam berikutnya itu masih konsisten untuk empuknya. Nah sekarang kita ngebahas ke bagian si hip beltnya atau sabuknya di sini. Ini salah satu carrier yang memang untuk perlukan hip beltnya ini pas banget di torso gua. Untuk R-ray yang premium series itu gua beberapa kali bilang kurang pas untuk pelukan si hip beltnya. Ini justru yang lebih pas untuk pelukan si hip beltnya. Karena apa? Karena memang untuk si busanya ini terasa lebih tebal nih. Untuk busa di kiri kanan. Bisa lu liat nih? Ini busanya tebal banget. Tuh. Ini busanya tebal banget. Dan empuknya ini seperti busa yang ada atau yang menempel di bagian punggung. Jadi ketika lu pasang kayak gini ini bener-bener kerasa banget pelukannya dan empuk. Nah semoga empuknya ini tetap konsisten di 2-3 jam ke depan. Jadi untuk kenyamanan back system di carrier water mount ini. First impression gua. Ini dengan harga Rp 425. Ini gua bisa bilang nyaman banget untuk di bagian si back system. Yang mana back systemnya bisa disetting menyesuaikan ukuran tinggi punggung lu atau ukuran torso lu. Jadi jangan khawatir takut nggak pas. Tinggal lu setting aja. Sampai menemukan ukuran tinggi yang pas di carrier ini. Jadi untuk jajaran harga Rp 500 ribuan. Rp 550 harga normal. Dan Rp 425 harga diskon. Ini bisa banget bersaing sih. Karena harga murah tapi lu dapetin kualitas yang oke banget. Sekarang kita ngomongin kelebihan dan kekurangan dari water mount expedition 50 plus 10 liter ini. Kita ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama adalah gua suka bahan yang dipakai walaupun harganya murah. Yang kadang carrier murah itu rata-rata pake bahan-bahan yang tidak bagus seperti ini. Ini bahannya gua suka. Dengan harga yang tentunya lebih rendah. Rp 500 ribuan bahkan Rp 425. Untuk sekarang harga diskon. Kelebihan yang berikutnya adalah gua suka di bagian back systemnya. Yang mana back system ini bisa disetting menyesuaikan ukuran tinggi dari torso gua atau punggung gua. Begitupun lu nanti yang punya tas ini bisa disesuaikan dengan ukuran tinggi dari punggung lu atau torso lu. Kelebihan yang berikutnya adalah dengan harga yang terbilangnya murah Rp 425 setelah diskon. Carrier ini menjadi sangat worth it menurut gua dengan harga yang lu keluarkan itu terbilang murah. Lu dapet carrier yang seharusnya ini dijual dengan harga Rp 700 atau bahkan Rp 800 ribu. Kelebihan yang berikutnya adalah gua suka adanya quick access kecil di bagian depan walaupun tidak bisa memasukkan barang-barang yang besar. Jadi bisa memasukkan barang-barang kecil aja dan bisa mengambil barang-barang kecil aja. Barang-barang besar itu kemungkinan tidak bisa masuk lewat quick access ini atau tidak bisa diambil lewat quick access ini. Sekarang kita ngomongin kekurangan dari carrier ini. Kekurangan yang pertama adalah semoga kualitas busah yang ada di carrier ini itu konsisten bantalannya ketika dipakai beberapa kali pemakaian. Artinya ketika nantinya pertama kali pakai, dipakai 2 jam, 3 jam semoga rasa bantalannya tetap terasa enak. Dan ketika dipakai ke 2, 3, 4 bahkan pemakaian setahun di beberapa gunung itu semoga bantalan dari back systemnya atau dari busah yang ada di back system ini semoga awet. Kalau awet sih udah perfect banget nih carrier karena harganya murah. Seenggaknya di jajaran harga carrier Rp 500 ribuan ini udah worth it banget. Kekurangan yang berikutnya adalah front pocketnya atau saku di bagian depan ini terasa terlalu kecil menurut gua. Karena gua pribadi suka nyimpen barang-barang apalagi jasujan atau fly seat itu di bagian depan. Ini kecil dan pakai bahan-bahan kaku. Jadi gua kurang serg aja dengan front pocket yang ada di carrier water mount ini. Kekurangan yang berikutnya adalah kalau emang lu suka memakai water blader atau botol minum yang memakai selang, ini tidak disediakan untuk lubangnya, untuk lubang keluarnya selang water blader tidak disediakan. Jadi kalau emang lu terbiasa pakai water blader, itu mungkin akan kurang nyaman karena memang tidak ada lubang untuk keluarnya selang water blader. Itu dia ada kelebihan dan kekurangan dari carrier ini. Tinggal lu pertimbangkan aja, lu lebih suka kelebihannya dan memaafkan kekurangannya. Atau lu justru malah terganggu dengan kekurangannya. Tinggal lu pertimbangkan aja kalau emang lu suka dengan carrier ini, udah gua cantumin. Sekarang kalau emang lu nonton, harganya masih discount menjadi Rp 425.000 dari harga Rp 550.000. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, tinggal lu klik aja. Thank you banget kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di-like sama di-share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.